alat langsir sawit biasanya itu kan menggunakan gojek sawit dirakit dengan sendiri bray nah kalau yang pengen efektif buatlah ojek sawit tersebut menjadi roda 3 nah untuk itu yang paling diperhatikan adalah posisi rantainya bray ya jadi untuk pemutaran pada mesin jadul anda akan kuat nantinya nah yang kedua shock depan juga harus ditambah bray otomatis kan jadi aman dan lebih mantap ketimbang ojek sawit yang roda 2 di negara China soal pertanian itu nomor 1 bray diutamakan masalah ketahanan pangannya jadi pegunungan disana itu justru ditanamin oleh padi-padi bahkan padi-padi tersebut bertingkat unik sekali berbeda dengan negara kita yang diutamakan adalah untuk menanam pohon karet dan perkebunan sawit padahal harga sawit kan tidak terlalu tinggi dan karet juga demikian bagaimana menurut kalian bray? negara jepang sudah melakukan pembuatan robot untuk pelayanan pada pom-pom untuk pengisian BBM bray jadi untuk itu kalian tidak perlu lagi karyawan atau manusia untuk dipekerjakan sebagai pengisian BBM ya otomatis kan bagi-bagi rakyat yang kecil kalau sudah seperti ini akan minim suatu pekerjaan bray yang kaya makin kaya yang miskin ya bertani aja gitu bray jadi menurut kalian gimana kalau teknologi semakin maju? rehabilitasi sawit atau peremajaan sawit terkadang justru pohon-pohon yang besar itu langsung ditebang bray padahal kan bisa dimatikan secara disuntik atau dibur dengan peptisida nah jadi tidak harus menembangkan otomatis biayanya akan bengkak untuk menyewa alat untuk itu bagi kalian yang pengen peremajaan tidak usah ditebang suntikan saja oleh obat-obat yang mematikan pohon tersebut bray jadi nantinya kan dia akan mati sendiri apakah di tempat kalian ada bunga kertas bray? terkadang bunga tersebut hanya dijadikan perhiasan di sekitar pekarangan rumah padahal bunga tersebut bisa dimanfaatkan untuk dijadikan teh bray nah kalau untuk dijadikan teh tersebut warnanya itu lebih unik menyesuaikan dengan warna bunganya nah untuk itu aromanya pun juga khas ketimbang teh lainnya bray hanya itu saja direbus lalu akan diseduh kayak intinya bisa dimanfaatkan sebagai teh lah mantap pokoknya banyak sekali petani sawit melakukan kesalahan pas waktu pemupukan kebun-kebun sawit tersebut bray biasanya kalau memupuk itu langsung di sekitar pohon tidak melakukan biopori atau pengeboran dikarenakan kalau yang dilakukan pengeburan ini justru langsung ke akar pohon-pohon sawit tersebut minimal itu dicangkul bray kalau tidak justru nanti gulma-gulma di sekitar sawit itu malah semakin subur dan nantinya malah mengganggu kebun sawit anda bray bagi anda yang suka memancing terkadang pas waktu mendapatkan tempat-tempat pemancingan belum mengetahui posisi ikannya itu ada atau tidak bray nah sekarang ada drone yang namanya penyelam dalam air untuk memantau apakah ada ikannya atau tidak nah untuk harga drone ini ya sekitar 51 jutaan kan murah sekali bagi yang hobi memancing bray kalau tidak hobi ya dianggap mahal kan ya intinya untuk mempermudah anda memancing kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya